Reses anggota DPRD Rokan Hulu Wahyuni dari fraksi Demokrat Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara berlangsung di Desa Sialang Rindang, Kecamatan Tambusai. Dalam reses ini, warga Sialang Rindang meminta agar anggota DPRD Rokan Hulu Wahyuni memperjuangkan peningkatan jalan menuju Desa Sialang Rindang dari Desa Batas sepanjang 6 km. Kepala Desa Sialang Rindang Putro Warsono mengatakan, dari 4 jalur akses jalan menuju Desa Sialang Rindang, namun hanya satu jalur yang dapat dilalui saat ini yakni dari Desa Batas dan itupun kondisi jalan di musim hujan mengalami kerusakan, parah, dan butuh perbaikan. Desa Sialang Rindang adalah masalah jalan, karena jalan masih banyak yang belum bagus di Sialang Rindang, maka masyarakat minta peningkatan jalan di Desa Sialang Rindang. Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, anggota DPRD Rohul Wahyuni berjanji akan melakukan perbaikan jalan sepanjang 6 km melalui usulan perbaikan jalan ke Dinas PUPR Rokan Hulu. Misi bupati terpilih di 2016 ini kemarin menjadikan pembangunan dari menata kota membangun desa bisa terhubung. Selain perbaikan jalan, warga desa Sialang Rindang juga membutuhkan air PDAM sebagai sumber air bersih karena di musim kemarau desa ini mengalami kekeringan dan darurat air. Dari Rohkan Hulu, Hana Asmita dan Eka Saputra melaporkan.